Kalau nanti, kan ini Pak Presiden Jokowi sudah 2 periode dan dipastikan akan lengser di 2024 Apakah ketika nanti Pak Jokowi lengser, nah ini kan kalau nggak salah datanya 80% pembangunan di Kota Solo itu dananya dari pusat Nah, kalau Pak Jokowi lengser, nanti apakah akan ada dampaknya Pak ke pembangunan yang mungkin sudah selesai, sedang berlanjut atau baru mau akan dibangun Kalau itu kunci di planning ya, perencanaan, jadi misalkan pembangunan Jokowi ini ya, saya menduga 2024 selesai itu Artinya Mas Gibran selesai, Pak Jokowi selesai, itu selesai Cepat itu, karena sekarang sudah mulai ini ya, saya lewat situ ya, sudah selesai Kemudian pembangunan apalagi, jadi pendukaan saya itu tidak ada masalah ya, tidak ada masalah Apalagi kalau kemudian Mas Gibran bisa membangun sinedia yang saya sampaikan tadi itu Itu akan menjadi blueprint pembangunan ke depan Ini yang sampai sekarang belum kita lakukan Mimpi kita, ini seperti peneliti-peneliti sebelumnya tahun awal-awal reformasi ya Indonesia itu harus punya namanya Indonesia Incorporated Seperti China sekarang ini Jadi pusat-pusat dibuat memang Dan pusat-pusat itu sebenarnya sudah terbentuk Seluruh raya itu diwawal-awal ya tekstil Dari tingkat yang paling tinggi sampai paling rendah ya Dari tingkat gulu dan hilir itu kita lengkap semua Kenapa nggak dikembangkan, dibantu pemerintah disiapkan semua infrastrukturnya Kemudian semua bupati, wali kota bersatu mendorong itu Ekspornya disiapkan oleh pemerintah Ya kita akan cari ekspor di mungkin timur, tengah, di mana-mana, bayangkan itu Tekstil kita akan mengalir ke sana Kemudian kalau problemnya adalah pada barang-barang input Siapkan sektor pertanian di daerah mana? Di daerah agropolitan, di daerah barat Misalkan di daerah prokerto, macem-macem Untuk kapasnya Men-support semua ini, wuh, luar biasa Jadi bayangkan saya begini mas Kalau kita tidak segera beranjak ke manufaktur Tertinggal kita Kita sudah lama tertinggal ini Dalam dunia industrialisasi ini Karena kita sudah mengabeikan manufaktur Kita lebih suka kemudian mengkonsumsi barang-barang impor Ya baju-baju kita itu kadang-kadang ya bahannya impor Meskipun kemudian kita jahat sebagai batik Tapi mungkin bahannya impor Andal kan bisa kita penuhi sendiri Kemudian malah kita bisa mengekspor barang-barang itu ke luar negeri Itu akan jadi nilai tambah yang sangat tinggi Terima kasih telah menonton!